Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kultur jaringanku Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe Sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom komentar Dari salah satu sahabat kultur jaringanku Apa saja sih peralatan yang ada di laboratorium kultur jaringan Dan di video kita kali ini akan mengenalkan mengenai Peralatan yang wajib ada di dalam lab kultur jaringan Oke teman-teman kita akan bahas satu per satu Oke kita mulai yang pertama Ini adalah gelas piala Atau biasa disebut juga sebagai gelas beker Nah ini adalah volumenya 1000 mili Atau 1 liter Kegunaan dari gelas piala ini yaitu untuk mencampur Dan melarutkan serta memasak larutan Nah biasanya kalau memasak larutan Kita di peralatan stirrer Nah di salah satu alat stirrer itu ada fungsinya untuk memanaskan Jadi misalkan ada bahan yang tidak sulit untuk larut Dan harus dipanaskan dalam proses peralutannya Kita bisa menggunakan wadah gelas piala ini teman-teman Selanjutnya adalah elemeyer Nah elemeyer ini mempunyai dasar yang datar dan memiliki leher yang silindir seperti ini Jadi memiliki fungsi sebagai mengukur dan mencampur bahan-bahan larutan Kemudian menampung larutan Serta meracik dan melarutan komposisi media Jadi untuk melarutkan media berbagai macam media Kita bisa memasukkan ke dalam elemeyer ini Kemudian kita bisa menggunakannya seperti ini Karena dia tidak akan mungkin tumpah Oke seperti itu teman-teman Kita lanjut ke alat selanjutnya Ini adalah gelas ukur Nah untuk volumenya yaitu 250 mili Dan kita juga punya volume 100 mili Fungsinya sendiri yaitu mengukur suatu larutan Karena dia sangat akurat ya Ada lagi yang lebih akurat yaitu ini dia Ini adalah pipet tetes Pipet tetes ini mempunyai fungsi untuk memindahkan cairan Dari skala kecil yaitu dengan cara setetes demi setetes Dari suatu wadah ke wadah yang lain Nah ini sangat akurat Kemudian untuk volumenya yaitu 25 mili Biasanya pada saat kita melarutkan suatu media Dan kita membutuhkan larutan yang lainnya Hanya beberapa tetes kita bisa menggunakan pipet tetes ini Dan ini salah satu alat yang wajib kita punya juga di dalam kultur jaringan Oke teman-teman salah satu alat penting juga yang harus ada di dalam lab kultur jaringan ini adalah Botol jam Oke seperti ini Ini ukurannya 200 mili Botol jam ini digunakan untuk wadah atau tempat media tanam Bisa digunakan untuk berbagai macam eksplan nantinya pada saat proses penanaman Kemudian botol ini juga bisa digunakan sebagai tanaman berbagai macam Seperti anggrek kemudian pisang dan tanaman hias lainnya Mengapa dikatakan sebagai alat Salah satu alat yang penting di dalam kultur jaringan Karena proses pembuatan media tanam Kita menggunakan botol jam ini untuk sebagai wadah dari media tersebut Oke teman-teman Dan ini adalah panci Pasti teman-teman sudah tahu semua ya Karena pasti ada di dapur masing-masing Kenapa harus ada panci di dalam lab kultur jaringan Karena pada saat proses pemasakan media Kita membutuhkan panci teman-teman Nah untuk ukurannya relatif Membutuhkannya ukuran seperti apa Oke di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan alat ini Ini adalah pH meter Nah fungsi dari pH meter ini sebagai mengukur pH larutan sebelum kita masak Jadi pada saat proses pembuatan media pH yang dibutuhkan yaitu 5,7 Baik kita lanjut ke peralatan yang ada di dalam lamirat pada saat proses penanaman Nah ini yang pertama adalah pinset Pinset ini bisa berukuran panjang atau sedang seperti ini Tergantung kita membutuhkannya pada saat proses penanaman Kemudian kita juga membutuhkan skepel atau pisau Dan ini adalah spatula Nah dari ketiga Karena ini berukurannya panjang Karena sama dengan yang ini Dari ketiga alat ini kita wajib ada di lab kultur jaringan Karena sangat penting pada saat proses penanaman atau subkultur Oke kita jelaskan ya satu persatu dari fungsi alat ini Ini adalah pinset Pinset tersebut berfungsi untuk mengambil eksplan Di wadah dan ditaruh ke wadah lainnya Pada saat proses penanaman atau subkultur Kemudian skepel Skepel atau pisau Itu berfungsi untuk memotong bahan-bahan atau eksplan yang kita butuhkan Dan ini adalah spatula Fungsi spatula sendirinya itu Untuk mengambil bahan-bahan tersebut Atau memisahkan dari media yang sebelumnya Dan akan kita tanam ke media yang baru Oke teman-teman Kita lanjut ke petridis Atau cawan petri Petridis ini memiliki fungsi sebagai wadah bahan atau eksplan Di dalam laminar pada saat proses penanaman Jadi pada saat proses penanaman Kita bisa menaruh bahan-bahan tersebut di dalam sini Kemudian setelah dipotong-potong atau dibersihkan Kita tutup kembali petridis tersebut Untuk menghindari terjadinya kontaminasi Atau eksplan yang akan kita gunakan nanti Dan yang terakhir adalah Lampu Bunsen Jadi teman-teman Lampu Bunsen ini menghasilkan api tunggal Yang digunakan untuk proses pembakaran pada saat di dalam laminar air flow Lampu Bunsen ini sangat penting Saat proses penanaman Untuk mencegah terjadinya kontaminasi Baik pada peralatan, kemudian pada media Karena pada saat proses penanaman di dalam laminar Kita sering membakar peralatan Atau peralatan ini ke lampu Bunsen Kemudian sebelum kita menggunakan cawan petri Kita juga membakar cawan petri tersebut ke lampu Bunsen ini Dan untuk menghasilkan api Lampu Bunsen tersebut harus diisi dengan Spiritus Seperti itu teman-teman Baik itulah tadi Peralatan yang ada di lab kultur jaringan Yang harus kita punya Terutama bagi para Kultur jaringan pemula Di skala rumahan Karena banyak banget yang pertanyaan mengenai Kultur jaringan skala rumahan Di video berikutnya Kita akan mengenalkan peralatan Yang memiliki fungsi penting juga Di dalam lab kultur jaringan Seperti laminar air flow Kemudian oven Auto club Nantikan video berikutnya Oke teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kultur jaringan